Aduh, gimana ini? Dede gimana orangnya ya? Cantik gak? Cantik gak? Cantik! Assalamualaikum, saya Lestin Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hei, Biliar! Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Jumpa lagi guys dengan kita tentunya Dengan kabar terbaru terupdate oleh SD dan Bilar Di hari ini Yang mana kita tahu bahwa ini hari adalah Hari yang selalu buat kita bahagia Namun tak begitu dengan Rizky Bilar Yang tentunya Ya, semalam Tak habis di Facebooker Namun nyatanya di malam hari ini Tidak seperti itu Namun ada hal yang membuatnya Sedikit bersedih Benarkah Rizky Bilar bersedih? Atau sebenarnya Ya, dia ingin selalu ditemani oleh Si Doi Yakni Lesti Saat ia melakukan aktivitas Lalu bagaimanakah dengan syuting Facebookernya? Karena malam hari ini Sepertinya lidah tidak ada Dan Rizky Bilar tak akan tampil bersama Lesti Ya, beberapa waktu lalu kita menciduk bahwa Rizky Bilar tampil di Facebooker Dan nyatanya ia ditemani oleh si Doi Guys, waktu syuting Makanya nampak ya begitu bahagia Terharu gak sih Terharu gak sih ditengokin kerja Ula-la gak tuh Ya, kebahagiaan nyata Ketika Rizky Bilar ditemani oleh si Doi Syuting Facebooker bersama-sama Sahur bersama-sama Buka bersama Namun Tapi tak selalu ia akan ditemani oleh si Doi Karena nyatanya Karena nyatanya kesibukan Lesti akan bertambah Karena sebentar lagi Sebagaimana disampaikan oleh sang Rout Manajer Al Lobster Yang mengunggah di feed Instagramnya Bahwa Lesti Ternyata akan menjadi salah satu host Di acara Aksi Asia Ya, klotor empat Al-Basir Yang mana Lesti menjadi host Di sana Kapan kah itu? Lesti menjadi host Ya, Jumat tanggal 16 April 2021 Pukul 2.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Tentu itu acara barengan Dengan Facebooker Sebagaimana diunggapkan oleh Al-Basir Lobster Lebih lanjut Bismillah Jangan lupa Hari Jumat tanggal 16 April 2021 Ada penampilan Lesti Kijau Di program Aksi Asia 2021 Mulai pukul 0.200 Waktu Indonesia Bagian Terpilih Hari Web hanya di Indonesia Terima kasih Kata Al-Basir Lobster Ya, yang membuat kita Yang membuat Lesti Tentunya tak bersama Dengan Lesti Tentunya tak bisa menemani Adalah karena dia sudah memiliki Kesibukan masing-masing Tentunya Rizky Bilar sendiri Tidak sedih Kalau doinya Kebanjiran Job Tetapi Dia selalu mendukung Men-support Apapun yang dilakukan Oleh kekasihnya itu Begitupun sebaliknya Lesti pun selalu mendukung Apapun Yang dilakukan oleh Rizky Bilar Makanya Dia sekadang menemani Kekasihnya itu Ke lokasi Dalam rangka Memberikan support Selalu mendukung Kekasihnya Agar selalu semangat Baik ketika dia melakukan Aktivitas Maka Di salah-salah Kesibukan Lesti Ia berusaha Meluangkan waktu Untuk memberikan support Terbaiknya Pada Kekasihnya Calon Imamnya Makanya Jangan lupa Kita selalu dukung mereka Dengan mendoakan mereka Dengan doa-doa terbaik Semoga Kesaingan kita ini Dimurahkan Rezekinya Dilimpahkan Rezekinya Dan Bisa segera Menghalalkan Hubungan Mereka Apalagi Rizky Bilar Sini Sekarang Sudah Tak muluk-muluk Di tengah pandemi Yang Masih Belum Mencapai Titik Hasil Yang Diharapkan Yang mana Tentunya Dalam Masa Bapak Seperti Sekarang Ini Tak Memungkinkan Untuk Menikah Di KBK Tetapi Apapun Itu Dimanapun Tempatnya Rizky Bilar Sekarang Sudah Reader Menyerahkan Segala Sesuatunya Kepada Yang Maha Kuasa Tentu Ia Hanya Berharap Bisa Menikah Dengan Orang Yang Ia Cintai Itu Saja Ges Dan Mengenai Si Dede Lesti Yang Akan Segera Suiting Di Aksi Menjadi Host Tentu Sudah Mendapatkan Dukungan Oleh Kekasihnya Dukungan Dari Rizky Bilar Sehingga Ya Dia pun Tak bersedih Sudah Mengetahui Yang penting Sama-sama Positive Thinking Menjaga Diri Dan Tentunya Menjaga Hati Makanya Jangan lupa Bagi kalian yang inginkan Kabar Terbaik Terupdate Terbaper Untuk Stay tune Di channel kita ini Caranya Dengan Klik Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Terima kasih Terlalu Menonton Yuk Bye Bye Sub indo by broth3rmax